Halo, selamat berjumpa kembali bagi siswa-siswi kelas 11 MIPA dan 11 IPS kelas PLH yang kemarin sudah saya beri tutorial pembuatan ekoenzim dimana itu sekaligus sebagai tugas bagi kalian untuk 3 bulan ke depan karena masih beberapa anak bertanya ke saya tentang teknik pembuatan saya susulkan video saya yang kedua untuk memperjelas tentang tugas tersebut jadi ekoenzim yang harus kalian buat paling lambat dibuat adalah awal September dan kalian harus membuat untuk 3 bulan ke depan semua proses pembuatan harus kalian rekam dari mulai mengumpulkan dan menimbang bahan-bahannya merawatnya sampai dengan memanen merawat bisa kalian rekam sekali minimal kemudian untuk menggunakan opsional saja artinya kalian tidak harus merekam perhatikan perbandingan bahan-bahannya selalu ingat 1 banding 3 banding 10 1 untuk molase 3 untuk sisa organik dan 10 untuk air untuk kejelasan perbandingan bisa lihat di video sebelumnya untuk molase yang boleh dipakai hanya yang gula tebu, gula aren, atau gula kelapa yang warnanya coklat tua tidak boleh memakai gula batu atau gula pasir itu nanti hasilnya tidak akan maksimal kemudian kulit buah kalau misalnya sehari kamu belum bisa mengumpulkan sebanyak 250 gram ya disimpan dulu di dalam plastik kemudian dimasukkan kulkas besoknya lagi kalau ada lagi digabung digabung sampai terkumpul minimal 250 gram cukur bisa lebih setelah cukup baru kalian buat untuk botol yang harus digunakan sebaiknya bukan bekas botol air mineral karena itu nanti akan menyulitkan kalian untuk mengaduk karena kalau dikocok itu akan membahayakan karena itu mengandung gas dan bisa meledak jadi lebih baik menggunakan botol seperti botol Tupperware itu tetapi yang beli yang murah-murah saja kemudian untuk air yang digunakan harus air yang bersih bisa air sumur bisa mata air yang dari artetis ataupun dari air sumur biasa atau kalau terpaksanya tidak ada ya kalau cuma sedikit pakai air mineral tidak apa-apa kalau terpaksanya harus pakai air yang dari PDAM yang mengandung kapurit ya coba didiamkan dulu selama satu malam supaya andapan kapuritnya sudah berkurang dan yang terakhir tolong dicatat waktu pertama kali mulai membuat dan menyimpannya dihitung dari mulai menyimpan sampai tiga bulan ke depan misalnya kamu membuatnya tanggal 1 September maka ditulis tanggal 1 September strip 1 Desember itu adalah 3 bulan dan tanggal 1 Desember adalah waktu memanen sehingga nanti saya tunggu videonya sudah harus dikirim ke email saya tanggal 5 Desember maksimal karena itu harus saya masukkan di dalam nilai rapot kalian sebagai nilai ulangan dan nilai ekstra keperamukaan oke begitu saja yang bisa saya tambahkan melalui video kelanjutan untuk lebih memperjelas tentang penugasan sekiranya masih ada yang belum jelas juga boleh menghubungi saya via email atau WA sehingga dapat segera terselesaikan semua tugas saya berikan secara individual mengingat situasi pandemi yang tidak memungkinkan kalian untuk bertemu sehingga akan lebih mudah sebenarnya kalau dilakukan sendirian ikuti videonya dengan cermat supaya kalian membuatnya tidak salah seperti yang saya contohkan pada video yang pertama begitu saja selamat bekerja terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati